Sempet aku jalan juga beberapa langkah di daerah situ Dan gak ada guys Gak ada benda apa-apa di daerah situ guys Halo semuanya, aku Rian Balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian? Semoga baik-baik dan sehat selalu Dan gimana juga puasanya? Semoga lancar Semoga bisa full sampai nanti pas hari lebaran Kemarin-kemarin aku baca komen-komen kalian Itu banyak banget Yang minta aku buat sharing pengalaman horror Selama aku stay di hotel Cerita ini bener-bener real ya teman-teman Bukan hoax Jadi bener-bener terjadi Dan memang ceritanya mungkin bagi sebagian kalian Gak terlalu serem Karena disini aku gak bumbuin sama sekali Aku ceritain apapun yang terjadi Di saat aku stay disitu Dan disini juga aku gak sebutin nama hotelnya Supaya aku ingin Tidak ada pihak yang dirugikan Karena video ini Jadi cerita yang pertama ini Aku alamin Ketika aku staycation Di salah satu hotel yang lokasinya Ada di pusat keramaian di Bali Hotelnya ini usianya mungkin sekitar 4 atau 5 tahun Jadi gedungnya itu masih tergolong baru Ketika aku masuk ke hotelnya Gedungnya itu aku ngerasain kayak kurang terawat ya Kayak kurang bagus gitu Dan aku juga sempat dikasih tau Sama staff-staff hotelnya disitu Katanya hotel ini itu sempat pindah Atau berganti manajemen Karena pemiliknya itu juga ganti Nah ketika aku masuk ke dalam hotel itu Sebenernya gak ada yang aneh ya Aku stay di salah satu kamar Yang paling bagus di hotel itu Dan lokasinya itu ada di rooftop Atau di lantai yang paling atas Tempatnya itu memang kayak dikhususin gitu loh Jadi tipe kamar yang paling bagus itu Itu dikumpulin kayak di satu tempat Berbeda dengan tipe-tipe kamar yang ada di bawahnya Entah kenapa Aku dikasih kamar itu yang ada di ujung lorong Jadi lorongnya itu bentuknya L gini Dan aku persis ada di kamar yang paling ujung banget Kamarnya gede banget Dan kamar mandinya juga gede banget Posisi bednya itu ada di tengah ruangan teman-teman Nah ini aku yang sebenernya gak terlalu suka ya Posisi bed ada di tengah ruangan Ilustrasinya kurang lebih kayak seperti ini Jadi kalian bisa muterin bed itu dari 4 sisi Nah itu aku gak terlalu suka sebenernya Karena kamarku sendiri di rumah itu gak terlalu besar teman-teman Paling ya kurang lebih ukurannya sekitar 3,5 x 3,5 meter Kamar mandinya itu ada bathtubnya Jadi kalau misalkan kalian tiduran di bed Itu kalian bisa langsung ngelihat ke arah bathtub Karena pintu kamar mandinya itu bener-bener gede Dan terbuat dari kaca jadi transparan Jadi kalau kalian rebahan gini Kalian bisa ngelihat langsung ke arah bathtub di sebelah situ Jadi aku udah selesai syuting Sampai malam udah makan dan segala macam Aku balik ke kamarnya Dan disitu aku udah rebahan Siap-siap mau tidur sambil nonton TV Samar-samar aku ngedenger Ada suara orang guys Dari kamar sebelah aku Padahal dari tadi siang Aku keluar masuk mondar-mandir Kedalam kamar aku Itu sama sekali aku gak ngeliat ada orang Bahkan aku sama sekali gak denger Atau gak ngeliat Ada tamu yang stay di tipe kamar Yang sama dengan aku Tapi tiba-tiba Aku denger suara orang pas aku mau tidur Otomatis aku kayak Hah? Siapa nih? Gitu kan Dan suaranya tuh kayak orang ngobrol gitu loh Tau gak sih? Kayak satu ngomong apa Terus dijawab Terus ngomong apa Dan suaranya tuh samar-samar Kayak pelan gitu Pada saat itu aku sambil nonton TV Dan suara TV-nya aku kecilin Suaranya makin jelas guys Dan gak lama kemudian Kamar di sebelah aku Itu Ada suara ketokan guys Kayak Tok 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 Gitu Aku makin parno kan Dan aku penasaran Karena kamarku itu ada di ujung Jadi kalau aku ngintip dari lubang peephole Yang ada di pintu hotel Itu aku bisa ngeliat langsung seisi lorong Dan pas aku liat guys Ternyata Beneran ada orang guys Hahaha Damn Ya ternyata memang beneran ada orang guys Jadi kamar di sebelah aku Itu memang ada tamu guys Nah tapi cerita horornya bukan disitu ya Bukan disitu Jadi malamnya itu Aku lanjut tidur guys Tapi pas aku tidur Aku itu Kebangun Berkali-kali Padahal hari itu tuh Aku bener-bener capek banget Karena Aku dari siang itu Shooting non-stop Kalian Ngerasa gak sih Kalau misalkan Tidur Terus kayak ada yang ngeliatin Lama Aku kerasanya tuh seperti itu Jadi waktu aku tidur tuh Aku kerasa kayak Ada Seseorang Atau sesuatu Atau apapun itu Aku gak tau Yang ngeliatin aku terus Selama aku tidur guys Dan setiap kali aku kebangun Pertama kali yang aku liat Itu mataku langsung ke arah Batap Sampai pada satu titik Mungkin karena ini aku juga terlalu parno Aku juga gak tau ya Aku sampe mimpi guys Dan di mimpi itu Aku ngeliat Diri aku sendiri Tidur Di bed itu Dan Di batap itu Ada Satu sosok Aku gak tau itu Makhluk apa Yang pasti Dia pakaiannya putih Tapi putihnya tuh Bukan yang putih bersih gitu Putihnya itu Rada kucel Rambutnya panjang Warnanya hitam Terus mukanya kayak gak jelas gitu Dan dia itu Bukan Tiduran di batap Tapi dia duduk Di sampingnya batap Dan dia ngeliatin Ke arah aku tidur guys Bener-bener kayak creepy banget kan Jadi aku bisa ngeliat Diri aku sendiri disitu gitu Ya untungnya Selama aku tidur disana Gak pernah terjadi apa-apa guys Jadi Ceritanya cuman Sampai disitu aja gitu Jadi Itu tadi Cerita pengalaman horror aku Yang pertama Dan masih ada satu cerita lagi Yang menurut aku Ini adalah Pengalaman Horror yang paling nyata Yang pernah aku halamin Seumur hidup aku Ini kejadiannya mungkin Sekitar Akhir tahun 2017 Aku punya tante yang Setiap akhir tahun Dia selalu Ke Bali Karena Kayak aku gak tau Dari kantornya Atau dari Tempat dia kerja Atau gak tau lah Pokoknya dia tuh Dapet jatah liburan Ke Bali Dikasih voucher staycation Tapi voucher staycationnya itu Selalu di salah satu hotel Yang lokasinya ada Di deket pantai kute Cerita aku yang ini Sama sekali gak ada Di vlog aku Jadi percuma kalian cari-cari Di vlog aku Aku bakal kasih tau ke kalian Kenapa akhirnya Aku gak upload videonya Karena pada waktu itu Tante ku berhalangan Buat dateng ke Bali Dan keluarganya juga Gak bisa dateng ke Bali Akhirnya Voucher staycation itu Dikasihlah ke aku Pas waktu kosong Iseng-iseng Wah sekalian aja deh Bikin konten Pada waktu itu Akhir tahun 2017 Aku baru aja Mulai channel ini guys Ya pada waktu itu Subscribernya Paling baru seribu Atau berapa Aku juga gak tau Masih kecil banget Dan aku Nge-vlognya kayak Asal-asalan gitu loh Kayak Yaudah lah Pokoknya yang penting Jadi ketika Mau review hotel Atau apa Itu aku gak Ada proses Observasi Atau Biasanya aku Baca dulu Reviewnya kayak gimana Cari-cari tau dulu Kira-kira hotelnya Itu kayak gimana Supaya aku gak kecewa Ketika dateng ke lokasi Ternyata Loh kok kayak gini Karena di jaman sekarang ini Menurut aku Membaca review Sebelum kalian Booking hotel Itu penting Gak percaya Ntar deh aku share Pengalaman buruk aku Waktu aku stay di hotel Itu bakalan next episode Berangkatlah aku Buat staycation di hotel ini Bareng salah satu temen aku Hotelnya ini Kayak tipikal Hotel-hotel lama gitu guys Bukan hotel baru ya Kalau dibilang lama banget sih Enggak Tapi mungkin Udah dari tahun 90an Aku juga gak tau Sebenernya Areal hotelnya itu luas Dan ada beberapa Kayak bangunan gitu loh Jadi Ada bangunan yang disini Mungkin tipe kamarnya apa Terus yang disini Mungkin tipe kamarnya apa Jadi beda-beda gitu guys Aku stay di Bangunan yang lumayan baru Ya Karena di belakang itu Aku sempet liat Ada bangunan yang lebih lama Karena keliatan dari model bangunannya aja Itu udah Lebih jadul ya Pas sore harinya ini Seperti biasa lah Kalian tau aku selalu Shooting timelapse Kalau aku timelapse Itu biasanya Aku agak jauh ngambilnya Supaya aku bisa Ambil satu gedung Secara keseluruhan Biasanya aku dari seberang jalan Atau dari seberang gedung Dan kalau malem Areal hotelnya itu bener-bener Kayak yang gelap banget gitu guys Karena areal hotelnya luas Jadi penerangannya itu Rada minim ya Aku bilang Mungkin bisa dibilang Kurang terang sih Jadi Kalau kalian lewat di jalan-jalan Setapaknya yang mau ke antar gedung itu Itu gelap banget Pas shooting timelapse itu Udah mau selesai Mungkin udah 50 menit lebih Jadi mungkin Sisa 5 menitan gitu Langitnya udah gelap banget Dan aku berdiri di samping kamera Jadi aku tungguin disitu Nah inti ceritanya tuh ada disini guys Tiba-tiba aja Dari atas Aku ngeliat Ada sesuatu Yang jatuh Kalau aku bisa kasih gambaran Sesuatu yang jatuh itu Mirip kayak Tau gak sih Kantong kresek Warna hitam Nah kayak gitu udah Jatuhnya tuh persis kayak Nah gak langsung jatuh frontal gini Tapi kayak Terhuyung-huyung kayak miring gini loh Pas aku disitu Aku mikirnya biasa aja Aku mikirnya paling Kalau gak kresek Daun pohon kelapa mungkin Jatuh Tapi Daunnya pohon kelapa kan besar Kalau jatuh kan langsung Kubrak gitu kan Mungkin layangan kali ya Layangan mungkin bisa juga gitu Karena di Bali ini Sering banget Orang main layangan Dan layangannya tuh Bener-bener ukurannya yang besar-besar gitu guys Kalau aku kira-kira ya Sekitar 1 meter Bahkan mungkin lebih Karena ukurannya yang besar Kayaknya kok Gak mungkin Kalau itu kresek gitu Gede banget guys Aku liatin dari atas gini Sambil nungguin kamera Ya aku positive thinking aja kan Pada waktu itu Aku gak liat itu jatuhnya Ke arah mana Apakah jatuh ke lantai Atau ke semak-semak Atau kemana Tapi yang pasti jatuh di daerah situ Gitu guys Karena aku penasaran Jadi aku nyalain center di iPhone Terus aku cari Gitu Karena deket banget kan dari aku Mungkin jaraknya mungkin sekitar Cuma 10 atau 20 meter Dari tempat aku berdiri Sempet aku jalan juga Beberapa langkah di daerah situ Dan gak ada guys Gak ada kresek Gak ada layangan Gak ada benda apa-apa Di daerah situ guys Jadi bener-bener Kayak cuman rumput polos Gitu aja gitu Pas itu Langsung ngerasa creepy banget kan Jadi timelaskenya itu Belum selesai Dan aku langsung cancel Dan aku angkat kameranya Aku langsung nyebrit ke kamar guys Dan aku sampe sekarang tuh Masih mikir guys Itu apa ya Aku juga pengen tau Kalau menurut kalian Itu apa kira-kira Pagi-paginya aku udah langsung Buru-buru check out Dan vlognya itu Bener-bener Gak sampai selesai aku bikinnya Hotelnya juga gak terlalu bagus Gak terlalu recommended Dengan room rate segitu Juga banyak banget Hotel-hotel lain yang jauh lebih bagus Jadi aku gak rekomendasiin ke kalian Jadi lebih baik Aku gak usah bikin vlognya Oke guys Mungkin segitu dulu Untuk pengalaman horror Yang pernah aku alamin Di sepanjang aku review hotel Atau staycation di hotel-hotel Tapi yang pasti Aku juga pengen tau Kalau misalkan kalian ada pengalaman horror Selama kalian staycation di hotel Atau kalian nginep di hotel manapun Tulis di komen di bawah guys Oke? Tulis di komen di bawah Aku akan pilih cerita-cerita kalian Yang paling creepy Yang paling serem Yang paling menarik Yang paling horror Dan aku bakal bacain di next video Oke that's it guys Thank you so much Buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video Berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Subscribe guys Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi Ketika aku upload video baru Follow juga instagram aku Di Untuk dapetin update-update Suruh lainnya dari aku Thank you so much for today And see you guys in my next video Bye-bye Ngomong salahmu Lo belepotan